satu-satu lah kita Inang Rosteti untuk terselenggaranya acara hari ini jadi terima kita berharap kami juga secara pribadi berharap pembangunan ini akan berjalan dengan baik nah yang kedua tentu kami meminta dukungan doa jadi supaya kita doakan pembangunan ini bisa berjalan lancar semua tukang kita sehat dan kami, saya dan keluarga dan Inang Deborah dan keluarga bisa menikmati rumah ini nantinya dan juga kadep-kadep sesudahnya bayangan kami kami hanya menempati mungkin paling sedikit paling lama 3 bulan juga yang di sebelah saya Inang Kadep apa pindah ke Pia Raja kita harapkan atau pindah kemana pokoknya 3 bulan lah kami disini nah khusus tentang desain rumah kami udah share tadi di grup MPS jadi kebetulan kan kalau proses tender saya gak tau sama sekali gak ikut tapi kalau proses desain kami ikut karena arsiteknya kebetulan sahabat baik saya Jimmy Purba dia yang mendesain gereja HKBP Serpong dia yang mendesain gereja Reformanda Bandung dia yang mendesain gereja HKBP Kartanegara Semarang juga Pekalongan dan beberapa gereja lain kalau di Tapanuli desainnya itu Hotel Ayula Dolok Sanggul jadi waktu itu dia minta satu sama saya apa tema rumah ini jadi saya langsung koordinasi dengan Inang Debora saya bilang sama dia Bayan Majabwon Bagas Pertanyangan Bagas Pangalapan Gugu Bagas Hakolongan ini yang perlu dihami pimpinan ketika kami betul-betul menjadikan rumah ini tempat yang paling ideal untuk berdoa untuk menarik nafas untuk memulihkan raga dan juga untuk membaharui cinta kasih nah itu dia terjemahkan jadi desainnya itu Amang Inang bisa lihat di grup MPS seperti apa yang pasti sesuai tona obwi rumah ini harus tahan gempa itu pertama kali di ini karena di Asarnila Lodo Jawon di Kitaris Poholonon karena itu kami minta ini harus tahan gempa yang kedua dia harus menyatu dengan lingkungan dia tidak boleh menjadi aneh sendiri di lingkungannya dan yang ketiga kami minta dan itu juga saya titip kepada Panitia tolong pembangunan diselaraskan dengan pemeliharaan lingkungan nah ala Nido Pangiduan Naminang Tua Mang Manurun sebagai kontraktor tolong Amang pohon-pohon yang sudah kita tanam tetap dijaga pohon-pohon yang sudah ada ini yang ditanam oleh pimpinan sebelumnya ketapang Jepang ini dan juga pohon-pohon pinus banyak di sini ini tolonglah dipelihara juga dan dirawat sehingga nanti ketika kita meresmikan kita berharap lingkungan ini sudah jauh lebih hijau lagi kami pikir cuma itu dari kami sekali lagi terima kasih untuk OP Purus semua kawan-kawan pimpinan rapat MPS Panitia Pandey semua kawan-kawan yang lain mungkin yang lain bisa dilengkapi oleh Inang Deborah dan ala Sauddo peletakan batu pertama bagas dinasni Kepala Departemen Marturia dan Kepala Departemen Diakonia mulai Tedi OP Purus Amang Sekretaris Jenderal Kepala Departemen Kononia Kepala Departemen Marturia di KRP di Sudianggota Rapat MPS di Sudiaka Kabiro dohot Sudiaka Dongatka nasian SDGH sihan Sekolah Tinggi PeopleFro Sekolah Tinggi Diakones Natok Tong Manang Yakok kami jala patul son ulonon molo so di tolopi hamu haputusani rapat MPS lahok pajong jong baga son makhiti bajet namu adung toto dan buitulus alami mulia tema di kerja kerasta di kebersamaata dike sebagai staf pengmas bagian pelatihan dan pendidikan tinggal di turun baga soto lus disido markantur pengmas itu upahen dong dipabotohon bapak kadip Marturia di seminarium sipuholoma jabuta jabudinasi tabatum atif ibu kadip pintor hutolopido alam marni ngotlos dihuta odo auditempa disini kami menghadapi kemalingan saat kita juga berada di Indonesia banyak kenangan-kenangan yang harus kami lalui menempa iman kami dan itu mengingatkan kami untuk semakin tangguh menjadi pelayan di AKBP jalan berarti ini eranya parupuan makasih untuk kesetaraan gender dan juga untuk keadilan gender mari kita semakin tingkatkan kepedulian kita terhadap kesetaraan dan keadilan gender terlebih dalam keadilan untuk keutuhan ciptaan Tuhan menyertai pandai bagas dan juga kita semuanya Oras Oras Oras